Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran toiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa irzoh. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio dimana saja anda berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema jual beli dan muamalah kontemporal bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang setia mengikuti sinah beliau hingga akhir zaman Allah SWT wa'ala Muhammad wa'ala Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio dimana saja anda berada perlu juga kita informasikan bahwasannya acara live interaktif ini juga dirilih oleh radio anggota artivisi. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AMB Kasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Benar Ceruban, Radio Mas FM Solo Lantas, Radio Dai Tengaran. Dan untuk berpartisipasi pemirsa dan juga pendengar radio bisa menghubungi nomor 0331-544-6087. 0331-544-6087 dan sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk, Alhamdulillah telah ada bersama kita di studi Jembal Fatwa TV, pemerintah kita pada kesempatan ini, Ustaz Dr. Muhammad Arfin Badri yang merupakan wakil merangkap anggota Doan Fatwa Perhimpunan Al-Irshad. Kita asapah beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ahlamu'alaikum Ustaz. Kepalaikum Ustaz. Hayakumullah. Kepala. Bagaimana kuliahnya Ustaz? Alhamdulillah. Lancar Ustaz ya? Lancar semuanya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustaz. Baik. Barakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wasallatu wasallamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi wa manualama ba'du. Kamu muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyemak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tak terasa saat ini kita, kita telah mulai memasuki musim penghujan. Hari demi hari kita mulai dikuyur dengan hujan. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Ini adalah satu karunia Allah SWT yang patut kita syukuri. Kemarin di saat kemarau, kita menantikan datangnya hujan. Dan hari ini, hujan terus menyapa kita. Kalau tidak di pagi, maka di siang. Kalau tidak di siang, maka sore hari. Inilah karunia yang harus kita syukuri. Dan bukan sekedar karunia biasa. Tetapi, hujan adalah bagian dari tanda keesan Allah SWT yang sepatutnya kita selami, kita arungi berbagai hikmah pelajaran yang Allah kirimkan melalui hujan. Di antaranya, hujan mengingatkan kita akan kematian dan kebangkitan. Betapa tidak, berbagai belahan dunia yang semula kering. Berbagai tanaman yang semula tidak ada. Tersembunyi di dalam perut bumi. Sekejap dengan turunnya hujan, semuanya menjadi tumbuh. Biji-bijian yang sebelumnya tertanam jauh di dalam perut bumi. Hari ini, semuanya tumbuh. Ini mengingatkan kita akan kelak. Bahwa manusia, walaupun manusia telah di kalang tanah, telah dikuburkan di dalam tanahnya. Tetapi Nabi SAW menyatakan, Yabla Ibnu Adam, Ila Ajabud Danab. Bahwa manusia itu akan rapuh. Manusia semuanya, jasat manusia akan termakan oleh bumi. Terurai oleh tanah. Kecuali satu dari anggota tubuhnya yang tidak akan terurai. Yaitu Ajabud Danab. Inti dari tulang ekornya. Dari tulang ekor inilah. Dari inti tulang ekor inilah. Allah SWT akan membangkitkan manusia. Dikisahkan dalam riwayat. Bahwa kelak di hari kiamat, Tadkala, Malaikat, Peniup sangka kala. Meniupkan sangka kala untuk kedua kalinya. Sebagai penanda, Telah tibanya saat kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Maka, Dari sangka kala tersebut memancarkan air mani yang semula. Menjadi asal usul kelahiran manusia ke dunia ini. Masing-masing air mani itu akan menetes dan mengenai masing-masing tulang ekor yang dulu pernah ada dalam diri kita. Ketika tulang ekor, Ujung tulang ekor yang, Atau inti dari tulang ekor yang terkena air mani. Maka, Dia akan kembali bangkit. Hidup kembali. Bagaikan tumbuhan yang semula telah mati dan tinggal bijian yang tertahan dalam tanah. Terkena siraman air hujan, Segera tumbuh dan bangkit. Bahkan sampipun dalam riwayat lain digambarkan bagaimana Manusia pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya. Ketika telah tiba di alam mahsyar. Masing-masing manusia akan mengusap kepalanya yang penuh dengan debu. Bagaikan biji-bijian yang tumbuh. Ketika tumbuh pertama kali, Dari ujung bijian yang tumbuh itu masih melekat beberapa butir tanah. Demikianlah kondisinya. Sehingga pemandangan hari ini, Itu mengingatkan kita akan kehidupan dan kematian. Serta kebangkitan kelak di hari kiamat. Bahwa Allah SWT sangatlah mudah baginya Untuk membangkitkan manusia yang telah meninggal. Sebagaimana begitu mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali Bumi yang telah kersang. Kisah perputaran hidup manusia dan tumbuhan ini. Allah kisahkan dalam banyak ayat. Dan setiap kali Allah menceritakan pria hal hujan. Bumi yang kersang. Seringkali Allah akhirnya mengatakan gadalikan nusyur. Demikianlah kalian kelak. Kalian akan dibangkitkan kembali. Subhanallah. Sehingga hujan. Bukan hanya kita lihat itu sebagai Proses alami yang terus bersikulasi. Bersirkulasi. Bersirkulasi. Berputar dan terus berputar. Tidak. Tetapi itu adalah tanda Allah SWT. Tanda kuasa Allah. Bagaimana Allah akan membangkitkan kita. Itu adalah sebuah ilustrasi yang Allah gambarkan kepada kita. Agar kita selalu ingat akan kematian. Ingat akan kebangkitan kelak di hari kiamat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz sambil nunggu tepon yang masuk. Kita coba bacakan. Soalan telah masuk. Dari Sumatera Selatan. Muhammad Fahri Ustaz namanya. Ustaz saya memiliki saham di usaha restoran yang Alhamdulillah pengelolanya beriman. Paham hukum syariat. Yang insya Allah tidak ada unsur ribah. Gisi dan berbagai hal yang dalam syariat. Namun di usaha tersebut. Pengelola memasang musik dan menyediakan alat karaoke untuk pengunjung. Serta akan disediakan juga pemesanan via GoFood. Lantas apakah dividen atau uang yang saya dapatkan dari bagi hasil tersebut. Menjadi haram Ustaz. Baik dari saudara. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Barakallahu fiku atabakumullah. Kepada saudara Muhammad Fahri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufiq dari kepada Anda. Keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV. Dimanapun Anda berada. Para ahli fikih dan juga ahli ekonomi telah bersepakat bahwa yang namanya saham itu adalah bukti kepemilikan. Atas suatu entitas, suatu unit usaha. Ketika Anda memiliki saham 50% dari suatu unit usaha. Maka berarti Anda memiliki separuh atau 50% dari usaha tersebut. Karena Anda sebagai pemilik, Anda sebagai pemilik atau memiliki sebagian dari usaha tersebut. Maka konsekuensi dari kepemilikan itu Anda ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di unit usaha itu. Termasuk perbuatan dosa yang terjadi. Apalagi bila perbuatan dosa itu merupakan satu SOP. Satu standar operasional dalam pengelolaan usaha. Maka Anda ikut menanggung dosa. Namun karena obyek usaha Anda itu adalah jual-beli makanan, maka hukum asalnya halal. Akan tetapi bercampur dengan dosa. Karena Anda tidak jual musik, tetapi Anda menjadikan musik sebagai alat untuk, atau media untuk promosi, untuk menarik pelanggan, untuk menjadikan pelanggan setia, dan seterusnya. Anda juga memfasilitasi orang untuk bernyanyi, berlinggok-linggok di tempat Anda. Sehingga Anda memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat. Apalagi bila ternyata yang bernyanyi adalah wanita. Mereka dia akan bernyanyi di hadapanan mahram, disimak, dinikmati oleh orang lain yang bukan mahram dan tidak halal untuk menikmati. Berarti Anda telah berkontribusi dalam perbuatan dosa. Sehingga secara penghasilan dari jual-beli makanan halal. Tetapi dari keuntungan yang Anda dapat telah bercampur dengan dosa. Yaitu ketika Anda memfasilitasi, Anda menjadikan hal yang haram sebagai media untuk menarik pelanggan. Makanya dalam harta Anda, keuntungan Anda tercampur dengan sebagian yang haram. Karena sebagai pemilik, endahnya Anda berusaha untuk mengingatkan, menegur, untuk kemudian memahamkan kepada partner Anda agar musik tidak dijadikan sebagai media promosi, musik tidak dijadikan sebagai media untuk menjadikan usaha Anda laris. Serta akan disidikan juga pemesanan via GoFood tadi, Seth? Sebagai penjual, maka penjual tidak ada masalah untuk menjual kepada siapa saja. Termasuk kepada driver yang melayani pemesanan melalui aplikasi tersebut. Permasalahan yang terjadi pada GoFood itu antara driver dan konsumen pembeli. Karena driver seringkali nalangi, menghutangi terlebih dahulu, dan di saat yang sama juga menjual jasanya. Sehingga dalam praktek ini ada dua akat talangan, hutang-hutang, dan akat jual jasa. Padahal Rasulullah S.A.W. telah menyatakan, dalam satu riwayat dinyatakan, Nah Rasulullah S.A.W. anba'in wassalaf. Nabi itu melarang kita dari menggabungkan antara baik jual-beli, baik jual-beli barang atau menjual-beli jasa, Dan, atau dengan apa? Dengan salaf, hutang-piutang. Karena itu akan menjadi celah terjadinya riba. Itu ketika Anda menjadikan piutang itu sebagai promo, sebagai alat pemikat, sebagai alat untuk menarik orang lain agar membeli jasa Anda. Sehingga Anda akan mendapatkan keuntungan dari jual jasa Anda, walaupun pembayarannya tidak ada keuntungan. Tetapi, karena piutang tersebut akhirnya jasa Anda menjadi laris. Sehingga ini adalah sebuah keuntungannya. Dan itu yang disebut dengan dari ahil riba. Celah yang lebar terjadinya praktek riba atau profit tanking dari hutang-piutang. Dan itu terlarang dalam islam. Wallah terlarang. Baik, jazakalah harang. Saya harus coba penjelasannya. Demikian yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita kembali bacakan dari Sumatera Barat Bukit Tinggi, Ustaz. Ummu Anisa. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri menggantikan suaminya untuk berjualan di pasar? Dikarenakan suami dalam kondisi sedang down. Dalam arti tidak fokus untuk melaksanakan semua aktivitas yang berhubung dengan toko. Sehingga untuk berusaha dengan pelanggan kadang tidak bagus. Dan suami mengizinkan anak dan niat anak untuk membantu kelancaran dan kelangsungan usaha kami. Karena seperti Anda pernah ketahui, perempuan sebaiknya di rumah. Bagaimana, Ustaz? Baik, Ummu Anisa ya? Ummu Anisa. Baik, barakat Allah fiq wa ta'ala bakumullah kepada Ummu Anisa atas kebersamanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufiq dahi kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemeriksa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Secara tinjuan hukum, tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk berwirausaha, berdagang, atau yang lainnya. Bahkan dulu, sebagian sahabat Nabi juga melakukan aktivitas yang sejenis. Istri Nabi SAW, Khadijah, juga dikenal sebagai seorang sodakar. Dan juga yang lain. Ada sahabat-sahabat lain, wanita yang juga melakukan aktivitas perdagangan. Dan itu terjadi atas serestu alias Nabi SAW mengetahuinya, dan Nabi SAW tidak menentang atau mengingkarinya. Demikian pula di zaman para sahabat Abu Bakar, Khalif Abu Bakar, Omar, dan juga demikian. Namun tentu, wanita harus menjaga norma-norma sebagai seorang wanita muslimah. Menjaga batasan-batasan sebagai seorang muslimah. Berinteraksi dengan lawan jenis juga harus dikondisikan sebegian rupa. Sehingga kalau alasan Anda membantu karena suami kurang fokus, maka bisa jadi itu adalah suatu kejadian incidental sesaat. Namun, bukan berarti Anda terlarang membantu, tidak. Wanita juga boleh berwirausaha, tetapi harus mengkondisikan dirinya agar tidak terjadi interaksi yang tidak baik dengan lawan jenis. Seperlunya, misalnya Anda berhadapan dengan customer, seperlunya. Kemudian optimalkan karyawan. Kalau memang customernya, calon customer aja adalah lawan jenis. Kemudian tundukkan pandangan, dan juga bicara lah seperlunya tanpa merendahkan suaranya atau memerdukan suara karena ini potensi menjadi pebiang terjadi fitnah atau godaan terhadap lawan jenis. Dan kemudian, upayakan agar suami segera recovery, segera move on, untuk bisa melanjutkan usahanya. Sehingga Anda seperti yang Anda katakan sendiri, wanita memang idealnya fokus di rumah, mengelola rumah, mendidik anak, merawat, dan melayani suami di rumah. Allah Ta'ala. Jazakallah, harang setelah penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya soal dari Jawa Barat, Kebupatan Bogor, Saudara Indra. Ustaz, Anda wira swasta, pengusaha busana muslim. Anda ingin bertanya hukum menggunakan foto, video, orang, atau model untuk mengiklankan produk Anda. Melalui media sosial dan marketplace. Selama ini Anda menggunakan patung, tetapi kelihatan kurang menjual. Maka Anda sedang mempertimbangkan menggunakan orang atau model untuk Anda foto atau video dengan menggunakan produk Anda. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Barakalofiq wa azabakumullah kepada Saudara. Indra. Indra. Atas kebersamanya, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Foto, ada dua kemungkinan, foto wanita dan foto pria. Kalau yang Anda ambil itu adalah foto wanita yang kemudian menampakkan lekak-lekuk tubuhnya, apalagi dia dengan memperagakan pemakaian busana itu dengan melenggak-lenggak yang itu nanti akan diakses oleh semua orang, pria dan wanita, maka tentu tidak boleh. Karena berarti Anda akan menjadikan wanita sebagai media untuk pelarisan usaha Anda. Mempertuntukkan aurat dengan pakaian yang ketat, atau dengan gerakan dengan lenggak-lenggaknya yang tentu itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, atau Anda memanfaatkan kecantikan wanita untuk mengeksplorasi customer, talon pembeli. Tentu ini tidak dibenarkan secara aturan syariat. Kalaupun yang dilakukan adalah pria, maka para ulama telah memberikan satu catatan tersendiri, bahwa foto itu sebisa mungkin dihindari, foto makhluk yang bernyawa sebisa mungkin dihindari. Sehingga kalau memang Anda butuh menggunakan praka, cukup Anda ambil foto dari belakang, dari samping, atau kalaupun dari depan Anda modifikasi dimengen rupa agar wajahnya tidak nampak ditutup dengan gambar bunga atau yang lainnya, untuk tidak kelihatan wajahnya, karena tentu pemanfaatan makhluk, foto makhluk berhidup itu kontroversi di kanan problema, hindarilah. Dan untuk meningkatkan penjualan Anda, sejatinya masih terlalu banyak trik dan cara agar customer atau masyarakat tertarik dengan produk Anda. Dimulai dari pricing dengan penetapan harga yang kompetitif, harga yang menarik, bisa jadi harganya dinaikkan dengan lebih mahal. Karena banyak orang yang ketika melihat harga yang mahal tertarik untuk membeli. Atau bisa jadi dengan dimurahkan atau dengan yang lainnya. Ada para pakar pricing yang bisa Anda berkonsultasi dengan mereka. Kemudian juga bisa jadi logo perusahaan Anda, logo produk Anda yang perlu dikondisikan sebagian rupa sehingga lebih bisa menjual image, membangun image yang positif. Terus kemudian strategi marketing yang bisa jadi Anda belum begitu menguasai sehingga akhirnya produk Anda tidak dikenal. Ini seharusnya Anda pelajari, Anda berkonsultasi dengan orang yang memang pakar di bidangnya, sehingga produk Anda akan lebih laris. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kalau yang... Kafe ya? Iya, kafe mau jualan kopi katanya Pak Ustaz. Baik. Tapi yang setahu saya itu kalau kafe kan identik dengan musik tuh Pak Ustaz. Saya kurang paham mohon penjelasannya. Sama itu kontraknya itu mohonnya langsung dua tahun Pak Ustaz. Apakah itu artinya dalam syari-syari selam boleh gitu Pak Ustaz. Baik. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik, Barakulah Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan musik agar tidak menjual produk yang haram. Ya, itu tanggung jawab kita itu adalah kita memberikan nasihat. Tetapi secara hukum asal, selama produknya itu, produk utamanya itu adalah halal, maka insya Allah halal menyewakan kepada dia. Ada pun urusan bahwa dia nanti akan setel musik atau yang lainnya, itu belum tentu selalu menyetel ya. Kadang banyak customer yang ketika masuk ke kafe justru ingin dimatikan karena mereka ke kafe-nya untuk meeting. Untuk diskusi bisnis atau yang lainnya. Yang membutuhkan ketenangan walaupun dalam forum yang santai. Sehingga itu, saya katakan kembali kepada tanggung jawab penyewa bukan kepada pemilik Rukawu Allah Ta'ala. Jazakallah khara. Setiap penjelasannya, demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan kembali kita mengajak untuk pemirsa bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 5446087 0331 5446087. Baik Ustaz, kita bacakan lagi Ustaz sambil menunggu telepon masuk dari Ibu Atikah di Banten Ustaz. Ustaz, saya ingin menanyakan apakah hal rezeki yang didapatkan dari hasil jual beli kue ulang tahun? Ya, Ibu Atikah ya. Ustaz. Barakalafi, kuatah bakumullah kepada Ibu Atikah atas kepersemangannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufi dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila Ibu Atikah menjual kue tanpa embel-embel ulang tahun, Namun kemudian pembeli menggunakannya untuk ulang tahun, maka itu urusan pembeli. Bukan tanggung jawab penjual. Tetapi ketika dengan sengaja justru penjual mempromosikan kuenya untuk acara ulang tahun. Dengan sengaja mendesain untuk acara-acara yang sejenis, yang tidak ada tuntunannya dalam syariat untuk perayaan hari besar umat non-Islam misalnya. Maka tidak boleh kita memfasilitasi semacam itu. Silahkan Anda jual kue tar, Anda jual kue apa saja, dan kemudian terserah kepada pembeli untuk menggunakannya untuk keperluan apapun yang mereka mau. Karena itu urusan pembeli. Namun ketika kita justru sengaja menawarkan, memberikan rekomendasi, dan lain sebagainya untuk kue ulang tahunnya demikian dan demikian, maka kita ikut bertahun jawab atas kemaksiatan perayaan-perayaan yang tidak ada dalam tuntunan syariat tersebut. Itu seperti misalkan menerima pesanan kue lantauan gitu. Betul. Dilarang gitu saja. Betul, iya. Jazakullah kharsat. Cukup untuk disampaikan menerima pesanan kue tar seperti itu. Maksud itu saja, baik. Jazakullah kharsat. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada tapan yang masuk, kita cemangkat. Assalamualaikum Pak Wattivi. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Bersama Nuriono. Bapak Nuriono di Palembang. Ya, silakan Bapak. Yang saya mau tanyakan, ini Pak. Ya, silakan. Saya kan bekerja di suatu perusahaan. Ya. Saya sebagai driver. Nah, saya itu sering disuruh dari perusahaan, ambil barang ke konsumen gitu, ke supplier gitu kan. Ya. Perpat, perpat pabrik gitu kan. Nah, disitu saya kadang diservis sama supplier ini. Kadang dikasih minum. Karena pas yang disitu dikasih makan, terusnya dikasih tim gitu. Nah, itu gimana? Ya, baik. Boleh enggak? Baik. Sudah cukup Pak? Ya, kalau akhir. Oh iya, Barakallahu Fik. Ya, Barakallahu Fik. Wadzabak mula kepada Pak Nuriono di Palembang ya. Kita sikip bersamanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Solusinya adalah Pak Nuriono tanya kepada perusahaan tempat Bapak Nuriono. Bapak Nuriono bekerja. Apakah semacam itu dibolehkan atau tidak? Kalau dibolehkan, maka selesai masalahnya. Karena itu adalah kewenangan perusahaan Pak Nuriono untuk memberikan izin. Namun ketika tidak diizinkan, maka hindari. Untuk menerima tips. Ada pun sekedar minum, makan siang, atau mungkin pas jam makan diberi makan. Atau sekedar kue yang tersaji di ruang tamu dan sejenisnya. Maka insya Allah tidak mengapa. Karena itu bukanlah pelayanan spesial. Itu akan diberikan kepada siapa saja yang datang. Islam tidak mengajarkan kita hidup kaku. Tapi Islam juga tidak membiarkan adanya celah-celah tidak profesional. Yaitu suap-nyuap dan praktek-praktek curang. Wallah ta'ala. Jazakallah khara. Setelah sejaman penjelasannya. Demikian Pak Nuriono di Palembang. Semoga bisa dipahami. Baik, penumpang-pumpang berikutnya sudah menunggu saat kita coba sahabat. Assalamualaikum, Pak Duat TV. Waalaikumsalam. Bersama Ibu siapa di mana? Ibu hambaullah di Bekasi. Silahkan Ibu. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Silahkan Ibu. Saya mendapat bantuan dari pengurus RTS tempat berupa Sembako. Ya. Setelah dikonsumasi, ternyata bantuan itu dari salon lurah yang akan menyalonkan. Ya. Apakah itu termasuk suap, Ustaz? Dalam pembelian Sembako tersebut tidak ada perjanjian apapun. Ya. Kemudian Sembako sudah saya terima, Sembako harus saya apakan. Baik. Itu kan Ustaz. Baik, barangkala Fik. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya tadi dari Bekasi ya. Semoga Allah SWT menampakkan Taufik ya kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Secara hukum asal, sedekah, hadiah, bantuan itu halal untuk kita terima. Ya. Ada pun niat yang memberi itu. Itu urusan dia. Selama tidak ada komitmen dari kita untuk mengikuti persyaratan yang mereka ajukan. Alasan mereka memberi itu adalah untuk ini dan itu, itu urusan dia. Selama sekali lagi, tidak ada komitmen dari kita, tidak ada kesepakatan antara dengan kita bahwa kita akan melakukan demikian dan demikian. Tetapi bila sudah ada kesepakatan, pemberian itu tujuannya adalah untuk ini dan itu, maka harus dilihat apakah tujuannya baik atau buruk. Dalam konteks pilkada, pilihan kepala desa misalnya atau lurah, kalau kita menerima sumbangan-sumbangan yang bermuatan untuk membeli suara, maka ini termasuk hal yang diharamkan. Karena kita harus bersikap objektif, jujur, amanat. Suara kita itu adalah amanat dari Allah SWT. Sehingga kalau kita memilih orang yang memberi hadiah atau memberi hadiah yang terbesar, mengabaikan profesionalitas, mengabaikan sisi-sisi amanah, mengabaikan kapabilitas calon yang kita pilih. Maka berarti kita telah berbuat curang, karena ketika yang dipilih adalah orang yang tidak kabel, tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Maka yang terjadi adalah kecurangan, kerusakan, kekacauan administrasi, perbuatan zolim, dan birokrasi serta yang lainnya. Tentu ini adalah sebuah kerusakan yang kita tidak boleh menjadi bagian dari penyebab terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Terima kasih. Men besar dan adik saya yang mau saya suruh juga baru hijrah. Sudah mau meninggalkan riba dengan tidak mendopositokan. Bagaimana Ustaz? Dari Bapak? Suryadi. Terima kasih kepada Bapak Suryadi atas kebersamanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari Bapak Suryadi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda ad-dinu nasihah. Agama ini dibangun di atas ketulusan niat untuk apa? Untuk mencari kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Kebaikan dalam agama Allah, kebaikan untuk Rasulullah SAW, kebaikan untuk para pemimpin, dan juga kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Ketika kita memberikan rekomendasi, saran, nasihat, ternyata nasihat itu adalah nasihat yang bertentangan dan tuntunan syariat. Maka berarti kita telah berkhianat. Kita telah curang, mengajarkan, merekomendasikan orang untuk berbuat dosa. Kita pasti akan ikut menanggung dosanya. Berarti kita telah terjatuh dalam perbuatan yang buruk yaitu memerintahkan yang mungkar, dan melarang yang ma'ruf. Ketika kita menganjurkan orang untuk deposito, padahal deposito itu adalah riba. Kita menabung sejumlah dana, dan akan mendapatkan pengembalian yang lebih besar, yang lebih banyak. Dan itu adalah riba. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, Setiap yuta yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Nah kalau kita merekomendasikan perbuatan riba, maka kita ikut menanggung dosanya. Anda bisa bayangkan, andai Anda merekomendasikan saudara untuk kamu berzina saja. Maka semua orang pasti sepakat itu adalah rekomendasi yang jahat. Dan pelakunya akan menanggung dosa. Padahal, tahukah bahwa riba itu dosanya lebih besar, lebih buruk dibanding dosa berzina. Rasulullah SAW menyatakan, satu dirham hasil dari riba yang kau makan. Dosanya, di sisi Allah lebih berat dibanding 36 kali berzina. Dalam rakyat lain, Mbak mengatakan, bahwa dosa riba yang paling ringan itu bagaikan menzinai ibu sendiri. Kalau ada orang yang merekomendasikan, zinai saja ibu kandungmu. Maka semua orang sepakat itu adalah perbuatan yang kecil, perbuatan yang kotor, perbuatan yang buruk. Maka mana mungkin kita sebagai orang Islam, merekomendasikan saudara kita untuk melakukan praktek-praktek riba. Tentu kita telah melakukan perbuatan yang sangat buruk, mengkhianati saudara kita. Dan kita juga akan menanggung dosanya kelak di hari kiamat. Alhamdulillah. Wallah ta'ala alhamdulillah. Ya, jazakallah kharang setelah penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kembali kita mengajak untuk pemirsa Fodwa TV dan juga penyimak Riyadu di mana saja yang berada. Untuk bertanya langsung berkaitan dengan fikih, jual, beli, dan memoleh kontemporan, bisa menanyakan di nomor 0331-544-6087-0331-544-6087. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Jawa Tengah, Bapak Siswoto. Ustaz, pada 15 tahun yang lalu, saya ditawari asuransi karena saya tertarik saya ikut dengan kontrak 15 tahun. Jika meninggal, masa kontrak akan mendapat 25 juta. Dan bila selamat sampai habis kontrak dapat 12 juta. Bagaimana hukum ikut asuransi saya buat Ustaz? Dari Bapak Siswoto. Barakalafiq, wa'atah bakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufi daya kepada Anda, keluarga, dan juga. Seluruh pemirsa dan penyemaan radio dimanapun Anda berada. Asuransi, perulama menyatakan itu adalah praktek riba dan perjudian. Riba ketika Anda mendapatkan klaim atau premi yang nilainya lebih besar dibanding setoran yang Anda bayarkan. Mendapatkan klaim asuransi yang nominalnya lebih besar dibanding premi yang Anda bayarkan. Menjadi loror perjudian ketika klaim Anda atau Anda tidak terjadi pada diri Anda. Hal yang menjadikan Anda beruntung mendapatkan klaim. Misalnya, asuransi kesehatan Anda tidak sakit sehingga Anda terus membayar premi tapi tidak pernah memanfaatkannya. Anda mengasuransikan kendaraan sehingga ternyata kendaraan Anda tidak pernah kecelakaan, tidak pernah rusak. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya premi Anda akan hangus. Ini adalah perjudian. Membayar sejumlah uang dan kemudian belum tentu mendapatkan impalan. Menjadi riba ketika Anda mendapatkan klaim asuransi yang nominalnya lebih besar dibanding jumlah premi yang Anda setorkan. Karena itu para ulama kontemporer telah bersepakat. Asuransi-asuransi jenis ini adalah riba hukumnya. Allah Ta'ala alam. Jadi jazak Allah khasitas dengan penjelasannya. Demikian yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Soal berikutnya, Ustaz. Dari... Ada tepon nomor, Ustaz. Baik, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Jangan hamba Allah di Sunnah Barat. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga Allah mulia terbuka. Amin. Izin bertanya, Ustaz, ya. Ya, silahkan. Mengenai mobile banking, Ustaz. Ini menggunakannya gimana, Ustaz? Soalnya kan di sana kan ada layanan isi pulsa gitu. Misalkan, jadi misalkan kita isi pulsa di sana. Lebih murah ya dibanding kita beli ke warung misalkan gitu. Karena mungkin ada tajak atau fi gimana. Ya. Jadi kemudian pulsa itu sendiri kok seperti top up kan atau gimana itu, Ustaz? Baik. Ya, mungkin ya, Ustaz. Baik. Baik, Barakallahi Wabarakatuh. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika kita memiliki rekening di salah satu bank yang telah memiliki aplikasi, sehingga kita bisa menggunakan aplikasinya di mobile banking ataupun internet banking untuk melakukan transaksi. PPOB misalnya jual beli pulsa, beli token listrik, dan yang sejenis. Maka perlu difahami bahwa lembaga keuangan yang bernama perbankan itu mereka tidak jual beli barang. Mereka terkoneksi dengan perusahaan lain yang melayani jual beli PPOB, pulsa dan yang sejenis. Maka ketika kita membeli produk-produk tersebut, kita sejatinya akan dikoneksikan ke provider, ke perusahaan lain yang menjual PPOB. Sehingga tidak masalah ketika kita membeli, karena kita tidak membeli dari misalnya dari bank A atau bank B. Tetapi itu hanya sekedar jalan agar kita terkoneksi dengan perusahaan atau badan usaha yang menjual PPOB. Ketika kita membeli dengan harga, maka itu adalah jual beli biasa, tidak ada diskon. Semua orang yang membeli dengan mobile banking tersebut atau internet banking itu akan mendapatkan harga yang flat. Tidak ada promosi, tidak ada apapun. Baik yang punya top-up besar ataupun top-upnya sedikit atau bahkan bisa jadi tidak top-up. Tidak punya dana ya, tetapi dia bisa transfer terlebih dahulu, kemudian setelah transfer baru melakukan transaksi. Intinya tidak ada promo di situ. Sehingga itu adalah harga yang flat yang didapat dari rekanannya bank tersebut. Sehingga insya Allah halau tidak masalah ketika kita bertransaksi menggunakan mobile banking atau yang sejenis Allah Ta'ala. Tidak jazakallah khairan usahat. Demikian yang bertanya di Sumatera Barat. Semoga bisa dipahami. Dan sudah ada perempuan yang menunggu saat kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Alhamdulillah di Jakarta. Silahkan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya ini seorang dosen di salah satu kampus umum di Jakarta. Baik. Saya mengajar mata kuliah banyak berkaitan keuangan dan akutansi. Baik. Nah, saya paham ekonomi Islam karena saya juga S2 saya dari kuliah keuangan dan perbankan diriah. Seperti itu. Nah, pada saat saya mengajarkan, saya harus mengajarkan tentang konsep interest, bunga, risk and return, dan sebagainya. Baik. Sementara di sisi lain, saya masih belum punya tempat pindah saat ini. Baik. Apa yang harus saya lakukan pada saat saya memberikan pengajaran, supaya juga menyadarkan bahwa apa yang sebenarnya saya ajarkan itu sebenarnya juga ada bagian daripada praktek riba. Baik. Saya juga berhadapan dengan mahasiswa kombinasi antara muslim dan non-muslim. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan pertanyaan ini dari Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidai kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyemang radio dimanapun Anda berada. Ilmu itu tidak ada buruknya kita mempelajari. Sampai pun ilmu itu berkaitan dengan halal yang buruk. Dahulu, Hudhifah ibnul Yaman radiyallahu ta'anhu menceritakan perihal perilaku dan pola pikir beliau ketika belajar. Dahulu, para sahabat yang lain, kalau bertanya kepada Nabi itu bertanya tentang hal yang baik-baik saja. Mereka bertanya tentang yang baik untuk dikerjakan, untuk diajarkan. Kalau aku sebaliknya, aku sering bertanya tentang halal yang buruk. Bukan untuk aku kerjakan, tetapi untuk aku hindari, untuk aku waspadai. Karena barang siapa atau siapapun yang tidak mengetahui tentang seluruh beluk kejelekan, bisa jadi dia menjadi korbannya atau terjatuh ke dalam perbuatan jelek tersebut. Aku belajar tentang kejelekan bukan untuk berbuat jahat, berbuat jelek, tetapi untuk memproteksi diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan jelek. Karena orang yang tidak tahu kejelekan, begitu mudah untuk terjerumus tanpa sadar dalam kejelekan tersebut. Dan Bapak sebagai dosen, telah mengetahui perbandingan komparasi antara sistem yang islami dengan sistem yang konvensional ribawi, akutansi yang benar secara tonton syariat, akutansi yang sesuai dengan pola dan perilaku konvensional ribawi. Nah, harusnya ini kita manfaatkan untuk meyakinkan kepada mahasiswa kita betapa buruknya, betapa golimnya sistem akutansi ribawi, sistem akutansi konvensional. Kemudian kita ajarkan kepada mereka betapa indahnya sistem akutansi islam yang mengajarkan keadilan, menghindari riba, yang menghidupkan nilai-nilai sosial, tolong menolong, berbeda dengan konvensional, yang semuanya dinilai dengan uang, the time is money, dikit-dikit uang, dikit-uang, dan semua harus dikonversi dalam bentuk uang. Sedangkan dalam sistem akutansi syariat, ada nilai-nilai sosial kita dianjurkan untuk menghutangi, menunda tagihan orang tanpa memungut bunga. Sehingga ini media kita untuk mengajari, mendakwai yang muslim ataupun yang non-muslim. Yang muslim ataupun yang non-muslim. Dan ini kesempatan untuk menjabarkan kepada mereka, kepada mahasiswa kita, tentang sisi buruknya sistem akutansi konvensional. Sehingga saya justru menyarankan kepada Bapak untuk tetap eksis di kampusnya, ajarkan kepada mahasiswa, jelaskan kepada mereka buruknya sistem konvensional, dan indahnya sistem yang adil sesuai dengan diajaran Islam. Walaupun belum tentu Anda mengatakan bahwa inilah Islam. Tidak. Tapi dengan cara black camping, menjelaskan sisi negatif dari sistem konvensional, kemudian Anda menyukuhkan opsi yang lebih adil sesuai dengan Islam, walaupun tidak disebut itu sistem Islam. Tidak harus disebutkan Islam, karena bisa jadi menimbulkan resistensi bagi sebagian orang, terutama non-muslim. Anda dengan mengajarkan itu, maka Anda telah mengedukasi mereka untuk meninggalkan yang haram, dan melakukan yang halal Allah Ta'ala. Ini sebagai jalan masilah untuk da'wah juga gitu saja. Betul, itu adalah bagian dari da'wah. Masya Allah. Terima kasih. Demikian yang bertanya, hamba Allah di Jakarta, semoga bisa dipahami. Sekarang dari hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz, Surabaya. Ustaz, bagaimana jika seorang akuntan mencatat pendapatan bunga dan beban bunga, apakah gajinya halal atau haram, Ustaz? Baik. Barakallah fi kuatza bakumullah kepada hamba Allah di Surabaya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufiq, dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV, dimanapun Anda berada. Pertanyaan tentang seorang akuntan yang mencatatkan pendapatan bunga, ataupun tagian bunga. Ini perlu dibedakan dengan seorang notaris yang mencatatkan transaksi riba. Notaris itu terlibat langsung dalam transaksi. Sedangkan pendahara akuntan itu belum tentu terlibat dalam transaksi. Tetapi dia hanya mencatat aktivitas keuangan perusahaan atau kantor. Maka, kalau seorang notaris, dia terlibat dalam transaksi ribawi. Maka ini tercakup dalam sabda Nabi SAW, pemakannya yang memberinya juru tulisnya, yaitu orang-orang yang mencatat transaksi riba tersebut, dan juga dua orang saksinya. Kemudian kata Nabi, mereka dosenya sama berat. Ada pun seorang pendahara yang dia hanya membuat analisa keuangan, atau mencatat untuk pembukuan agar tidak luput, schedule pembayaran, schedule penagihan, maka dia tidak secara langsung terlibat dalam transaksi. Karena dia hanya mengolah data yang sudah ada, sedangkan yang membuat data itu adalah pihak pimpinannya, orang lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Walaupun di sisi lain, seorang akuntan, seorang pendahara, dan yang sejenis, memiliki akses untuk memberikan masukan, saran, nasihat kepada pimpinan, agar tidak menggunakan utang-piutang yang berbunga, atau tidak mengutangkan dengan berbunga. Ini tentu dengan data dan analisa yang disuguhkan, sehingga lebih bisa meyakinkan dan bisa diterima oleh pimpinannya, sehingga dengan demikian, Anda justru bisa memiliki akses, agar perusahaan Anda tidak menggunakan bunga, atau meninggalkan riba. Allah Ta'ala, alam. Teb, jazakullah. Saya coba penjelasannya, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita bacakan soal dari Jawa Barat, Imam Solihin. Ustaz, bagaimana jika ada lembaga keuangan yang ingin mensiasati, akad gak ada dengan cara diganti dengan akad jual beli. Misal, si A punya handphone harga pasaran 700 ribu, tapi dibeli oleh lembaga tadi di bawah harga pasaran, misal 500 ribu. Kemudian, tiga bulan kemudian, si A bisa kembali kembali handphone tersebut dengan harga 650 ribu. Apakah jual beli tersebut, termasuk jual beli Aina? Baik, dari Saudara? Saudara Imam Solihin. Barakallahu wa ta'ala, wa'atabakumullah kepada Saudara Imam Solihin atas kepersemangannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufiq dari kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Allah SWT, maha mengetahui yang lahir ataupun yang batin. Apa yang ada dalam niat kita dan apa yang kita lakukan di tempat sunyi ataupun di tempat keramaian. Sehingga dalam menjalankan aktivitas sehendaknya kejujuran, transparasi dan apa adanya. Ini harus kita indahkan. Jangan sekali-kali kita memperlakukan Allah bagaikan anak kecil, kamuflase, rekayasa karena Rasulullah SAW juga telah memberikan warning. La tastahillu maharum Allah bi'adnal hiyal La tartakibu martagabatul Yahud Fata stahillu nama harum Allah bi'adnal hiyal Jangan kalian lakukan perilaku orang-orang Yahudi sehingga kalian apa? Melanggar hal-hal yang Allah haramkan hanya dengan sedikit trik, hanya dengan sedikit rekayasa, kamuflase. Kan Allah maha mengetahui. Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa direkayasa ya. Womakarumakallah. Karena ketika kita berusaha menipu Allah, memperdayai Allah, maka yang terjadi kita memperdayai diri sendiri. Allah akan memperdayai kita dan akhirnya kitalah yang celaka. Kita tidak merugikan agama Allah. Tidak mungkin menipu Allah SWT. Praktek yang tadi katakan, bahwa daripada gadeh berbunga, lebih baik jual-beli, sekarang dijual dengan harga mahal, besok dijual dengan harga murah. Ini adalah upaya menipu Allah SWT. Kalau memang jual-beli, ya ikutilah harga pasar. Dan kalau memang jual-beli, tidak ada komitmen, tidak ada keharusan membeli lagi, atau menjual kembali. Kalau memang Anda jujur, ya Anda jual, atau Anda beli, dan kemudian silakan Anda jual kepada siapapun yang mau membeli barang tersebut. Dan kalau ternyata di kemudian hari, barang tersebut belum laku, dan akhirnya penjual pertama ingin membeli kembali, maka Anda boleh menjual kepadanya tentu dengan harga yang pasar. Ikuti mekanisme ketika ternyata harganya lebih murah, ya Anda resiko. Menjual dengan harga murah Anda rugi, itu namanya jual-beli. Tetapi ketika sudah ada ikatan di awal, bahwa Anda membeli barang saya seharga 1 juta rupiah, kemudian di lain kesempatan, Anda harus membeli lagi barang tersebut dengan harga lebih mahal, yaitu 1 juta 100 ribu rupiah. Ini adalah kamuflase. Dan itulah namanya jual-beli inah. Jual-beli inah yang telah Allah haramkan, karena itu merupakan celah kamuflase terjadinya praktek-praktek riba. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu, siapa di mana? Umum Mughis di Palangkaraya. Silahkan Ibu. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, apakah ada jakat untuk tanah, atau toko, atau ruko, yang kita membelinya itu dengan niat untuk tabungan, atau untuk dijual kembali gitu suatu saat nanti gitu kan? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah uang jakat, kita misalnya ada jakat sudah sampai nisop, sampai hisapnya sudah nyampe kan? Uang jakat itu kita gunakan untuk sebagai donatur, misalnya donatur untuk santri-santri, yang tidak bisa membayar SPP, makyiatin ya? Makyatin yang nggak bisa bayar SPP di pondok, jadi kita yang donaturnya bisa nggak uang jakat itu kita gunakan untuk itu. Baik, baik Ibu. Cukup Ibu? Cukup. Ya cukup ya. Terima kasih Ibu. Barakalafi, kuatah pakmullah kepada umum mukhilis atas kebersamaannya, semoga Allah SWT menampakkan tofik, kita kepada umum mukhilis di Palangkaraya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Perlu difahami, yang namanya berdagang, atau perdagangan itu adalah memang suatu aktivitas ya. Kita membeli, menjual, membeli dan menjual. Adapun orang menjual karena butuh, memang prakteknya ya, hari ini beli, besok dia jual. Tetapi kapan dia jual? Kalau dia butuh, bukan kalau ada yang menawar atau ada yang ingin membeli. Semua orang ketika membeli aset atau memiliki aset, dan dia terjatuh dalam suatu kondisi keuangan, misalnya dia membutuhkan untuk berobat, untuk yang lainnya, dia akan jual apapun yang dia miliki. Termasuk rumah yang dia huni, atau tanah yang selama ini dia garap sebagai mata pejaranya. Tadikalah dia terdesak kebutuhan, dia akan jual. Sedangkan yang wajib berzakat itu adalah orang yang berniat sejak awal untuk berdagang. Membeli barang hari ini dan segera mencari customer. Segera mencari calon pembeli dengan cara beriklan, dengan cara ikut di grup perdagangan, atau yang lainnya. Beda dengan saving ya. Ketika orang khawatir uangnya habis terbelanjakan, akhirnya dia belikan ruko, dia belikan tanah, kalau-kalau suatu saat nanti dibutuhkan, dia akan jual. Atau kalau-kalau suatu saat dia niat untuk bangun, dia akan bangun. Belum tentu dia jual. Atau kalau memang dia tidak perlu untuk menjualnya, dia akan wariskan kepada anak cucu. Sebagai saving. Sebagai penyisian harta agar tidak habis dibelanjakan ataupun hilang dicuri orang. Tentu beda dua hal ini. Niat berdagang dengan niat saving, menabung. Yang wajib berzakat itulah orang yang berniat berdagang. Beli untuk dijual kembali, untuk kemudian nanti beli lagi dan jual kembali. Dengan demikian, apa yang ibu tanyakan di sini, ruko dan yang sejenis, karena memang sekedar saving prakteknya, itu yang saya pahami, maka tidak wajib zakat. Karena itu bukan perdagangan. Bukan perdagangan, walaupun besok bisa jadi dijual. Kalau memang dibutuhkan, atau kalau memang Anda ingin mengganti barang tersebut untuk pindah tempat, pindah ruko, pindah rumah, dan yang sejenis. Yang kedua, dana zakat, bolehkah disalurkan untuk membiayai orang-orang yang tidak mamu bayar sekolah? Maka perlu difahami, kalau mereka yang bersekolah itu adalah fakir miskin, yang memang betul-betul fakir miskin, sekolah atau tidak sekolah, mereka fakir dan miskin. Maka boleh, ya kita datang ke sekolahnya, atau kita datang ke orang tuanya, kita katakan bahwa biaya sekolahnya saya yang bayari setahun, penuh, lunas, maka boleh. Karena itu bagian dari kebutuhannya. Atau, kalau memang mereka sudah terlilit, tidak mampu bayar, seperti di masa-masa ini, ketika banyak orang yang tidak mampu mendapatkan penghasilan, BPHK, atau usahanya rugi, tidak laku, sehingga tidak mampu bayar biaya pendidikan sekolah anaknya, akhirnya nunggak. Sehingga tunggakan itu, entah kapan orang tuanya bisa membayar, karena kondisi masih krisis. Covid masih melanda, unit usaha yang dikelola oleh orang tuanya juga belum jelas kapan bisa recovery, dan juga belum tentu dia bisa mendapatkan pekerjaan lain di perusahaan atau yang lainnya, belum menemukan wira usaha. Maka utang-utang SPP yang nunggak tersebut boleh dilunasi dengan uang zakat kita. Sehingga bagi dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada kaum muslimin yang memiliki kelapangan zakat misalnya. Bisa menjadi alternatif penyaluran zakat Anda, Anda datang ke sekolah-sekolah yang banyak menerima atau mendidik anak-anak orang yang dari garis kemiskinan atau di bawah kemiskinan atau daerah-daerah orang yang tidak mampu, Anda bisa bayari tagihan SPP mereka sebagai bagian dari penyaluran zakat Anda, Wallah Ta'ala. Teb jeza kelahkaran, setelah penjelasannya. Demikian yang bertanya, Umu Makhlis di Palangkaraya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita coba bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari Umu Syureh, di Solusi Tengah. Ustaz, bagaimana hukum menjual barang online dan juga menyertakan harga jual di postingan sosmed. Kalau ada customer yang pesan, baru setelah itu diambil pada supplier barang tersebut dengan pakai uang pribadi. Setelah sampai barang pesanan, kemudian diberikan ke customer yang pesan barang tersebut. Apakah boleh, Ustaz? Baik. Dari Umu Syureh ya. Barakallahu fi'u atas abakumullah kepada Umu Syureh atas kebersemangannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufiq kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau prakteknya, Anda transaksi terlebih dahulu sebelum Anda punya barang, dan pembeli tidak melakukan pembayaran di muka. Dia hanya melakukan pembayaran ketika barang sudah datang. Maka ini termasuk dalam kategori dayn bid dayn. Jual barang tertunda dengan pembayaran tertunda dan itu sepakat parolamah haram. Kecuali bila Anda dalam hal ini berstatus sebagai agen, perwakilan, distributor dari pemilik barang. Maka Anda pulih. Walaupun belum punya barang ketika akad. Kenapa? Karena Anda bertindak mewakili pemilik barang. Dan itu sarannya. Saran saya, kalau Anda memang usahanya semacam itu, syaratkan kepada calon pembeli agar calon pembeli itu melakukan pembayaran di muka ketika mereka order atau pesan. sehingga dengan demikian memenuhi kriteria salam. Karena Anda telah mendeskripsikan barang, harga jual, dan juga tempo serah terima barang. Sehingga dengan demikian, ketika Anda bersyarat pembeli atau customer melakukan pembayaran tunai lunas di muka, berarti ini memenuhi kriteria akad salam, dan itu halal hukumnya. Allah Ta'ala. Jazakallah khara. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada tepon yang menunggu. Kita coba angkat sebagai penumpang terakhir. Assalamualaikum, Patwa TV. Waalaikumsalam. 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 Bersama siapa di mana? Sambah Allah dari Bogor, Pak. Silahkan, Pak. Mau tanya, Pak Ustaz. Silahkan, Pak. Mohon diulang, Pak. Suaranya menggema, Pak. Kalau umpama, anak naruh uang di Bank Sariah, Pak Ustaz. Ya. Nah, terus di situ diarahkan anak supaya sistem mudoroba, gitu ya. Anak tanyakan. Nah, itu sistem mudoroba itu kalau umpama kita ajukan di depan rugi siap-siap ditanggung bersama. Apakah itu halal buat anak hasilnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dipakai buat pajak-pajak seperti pajak pengakilan atau pajak bumi dan bangunan, pajak mobil itu hal apa tidak? Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dari Bogor yang telah mengajar pertanyaan ini, semoga Allah sebenarnya telah menambahkan taufiq dahi kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sistem yang ada di perbankan secara di negara kita belum seutuhnya sesuai dengan konsep syariah. Sehingga saya lebih sarankan untuk Anda memanfaatkan rekening wadiah dengan rekening titipan saja yang murni, pure, tidak ada pertambahannya, tidak ada bunga dan keuntungannya, dan juga tidak ada biaya administrasi. Sehingga Anda bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas sewajarnya Anda memiliki rekening. Ada ATM, ada buku tabungan, ada transfer, dan lain sebagainya. sedangkan bagi hasil yang ada di perbankan syariah termasuk skema Montoroba yang ada, sebatas yang saya ketahui belum sesuai dengan konsep syariah. Kenapa? Karena yang namanya bagi hasil itu Anda harus tahu, idealnya tahu dana Anda disalarkan ke mana, sudah ada profit atau belum, kemudian pembagiannya adalah betul-betul berdasarkan profit real, bukan berdasarkan asumsi. Sedangkan di perbankan yang ada, profitnya itu adalah dengan mengalihkan nominal setoran Anda, nominal tabungan Anda dengan rumus tertentu yang mereka buat, sehingga walaupun dana Anda itu belum disalurkan, belum dikelola, tetapi asalkan sudah sampai di tanggal baru, di tanggal 1 bulan baru, maka Anda pasti sudah bisa mendapatkan profitnya. Padahal bisa jadi dana Anda masih mengandang belum telas alurkan. Karena itu saya sarankan hindari, lebih baik Anda gunakan rekening wadiah yang ada di perbankan-perbankan syariah, terutama di perbankan syariah yang pelat merah, yang sudah memberi fasilitas rekening tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. Ada pun profit yang diberikan, karena itu profit atau bagi hasil yang didapat tanpa mengikuti atau belum mengikuti ketentuan syariah, maka saya sarankan jangan dimanfaatkan, baik untuk pajak atau yang lainnya, karena berarti kalau Anda menggunakannya untuk bayar pajak, berarti Anda telah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan itu tentu bisa dikategorikan Anda memakan harta yang tidak hal. Karena itu salurkanlah kepada kaum fakir miskin, kepada untuk dalam rangka berlepas diri dari harta haram, bukan dalam rangka membelanjakan harta haram. Wallah ta'ala. Jazakumullah kharam. terima kasih telah alasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami waktu membaca kita saat. Akhirnya jazakumullah kharam. Demikian pemirsa dapat kami kesajikan pada kesempatan ini. Sukron jazakumullah kharam. Terima kasih bersama-sama semua. Kita tetap dengan baca daugah perutu majlis. Subhanakum bihamdika. Ashadu Allah ilai ilai anta. Astagfirullah wa tuhu belika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat adalah zakat perdagangan.